Terima kasih Anda kembali bersama kami Pemirsa dan berikut kami akan tampilkan rekomendasi saham dari Pahanskui, pengamat pasar modal. Di antaranya Pemirsa ada emiten perkebunan Aali direkomendasikan buy dengan support 7.000, resisan di 7.850. Kemudian ada emiten dari pakan ternak ya, poultry, cepin direkomendasikan buy 4.900, resisan di 5.775. Indofood buy, support di 6.500, resisan di 7.250, KF buy 735, resisan di 830. Oke kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Hans Kui. Pak Hans dari samsam rekomendasi Anda ini tidak ada ya yang berbasis energi ataupun renewables gitu ya yang lagi tren saat ini ya, kenapa Pak? Iya, memang kalau kita lihat PIT ini untuk trading ya di swing market gitu ya, jadi rata-rata kalau kita lihat mungkin saham-saham di energi itu udah mulai bergerak naik duluan ya, jadi ini benar-benar swing ya untuk trading gitu, jadi makanya kita lebih memilih saham-saham tersebut. Kenapa lebih ke swing Pak Hans, apakah memang kondisinya saat ini lebih oke untuk memanfaatkan momen-momen swing ya, benar-benar jangka pendek, trading aja? Ya, kalau kita lihat pasar kita ini selalu menjelang level-level 7.000 itu agak berat ya kenaikannya, jadi cenderung orang agak profit taking di sana, nanti di bawah naik lagi. Jadi kalau kita lihat trading-an yang lebih menarik gitu ya, pasar mungkin terbeban gitu ya, jadi pekan ini juga orang menanti pidato dari Zerampal sendiri gitu ya di akhir pekan. Nah minggu lalu inflasi Amerika ternyata lebih tinggi dari ekspektasi pasar, dan menimbulkan perkiraan bahwa Fed ini lebih lama untuk menahan suku bunga di atas. Jadi pasar agak terdiskon ya oleh karena berita-berita tersebut, jadi kita lebih memakan momentum trading yang ada di pasar. Oke, karena banyak kan sentimen-sentimen dari eksternal yang cenderung banyak juga ketidakpastian, misalnya The Fed juga berpeluang apakah akan menaikkan lagi suku bunga Desember atau tidak, konflik di Timur Tengah, ini yang membuat market kayaknya IHSG gitu ya, agak berat untuk break di atas 7.000 kembali. Itu yang membuat kayaknya saat ini, trennya apa nih Pak? Masih konsolidasi atau downtrend? Ya, ini kalau kita lihat sebenarnya konsolidasi ya, jadi trennya sideways gitu ya, dan sudah terjadi dari tengah tahun gitu ya sideways-nya. Jadi tentu kalau kita lihat Fed itu kalau dilihat November ya, pertemuan Oktober 31-1 November kemungkinan dia akan stay sekubunga. Tapi yang di Desember ini masih ada probabilitas naik di Desember gitu ya, tergantung sekali dengan inflasi mereka. Apalagi kalau minyak kembali tinggi itu tentu mengkhawatirkan gitu. Padahal waktu pasar nggak ekspek ada kenaikan bunga lagi. Baik, nah kalau memang ada peluang kenaikan satu kali lagi di bulan Desember, apakah artinya ya kan, dan itu juga belum pasti gitu ya, apakah itu artinya market akan cenderung konsolidasi cukup panjang sampai dengan Desember? Ya, itu yang kita lihat ya, jadi pasarnya agak konsolidasi, biarpun sebenarnya kita ada event yang bagus bagi kita, yaitu menjelang pemilu ya, kampanye dan pengumuman calon wakil presiden gitu ya, dan kita pikir harusnya itu relatif lebih positif ya, bagi pasar dalam negeri kita gitu. Biarpun faktor global pasti mempengaruhi ya, jadi pasar kita pasti tidak lepas dari global yang sedikit hati-hati ya kondisinya. Oke, berapa sih target IHSG akhir tahun dari Pak Hans? Ya, kalau saya pikir indeks kemungkinan bisa sampai 7.100 ya, 7.050 sampai 7.100 ya, jadi biasanya periode Oktober ini positif pasarnya, tapi November biasanya agak sedikit koreksi, tetapi Desember kemungkinan agak rally ya, jadi sesudah tidak ada kenaikan yang signifikan selama tahun ini, kita pikir Desember ada peluang untuk Santa Cross rally ya, biarpun mungkin enggak akan tinggi-tinggi sekali. Oke, peluangnya tadi untuk saat ini swing aja terlebih dahulu, karena IHSG agak berat untuk break di atas 7.000, ada alih di rekomendasikan baik, mengapa emiten perkebunan? Ya, kalau kita lihat memang harga CPO mulai agak kenaikan gitu ya, dan sebenarnya secara umum average harganya relatif cukup bagus ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, jadi ini aali memang kita rekomendasikan untuk trading gitu ya, sesudah koreksi beberapa saat ya, jadi kalau kita lihat dari akhir September itu trendnya udah turun gitu ya, dan membuka potensi penurunan yang lebih melambat kelihatannya, jadi kita rekomendasikan beli itu di level 7.175 sampai 7.300, cut loss di bawah 7.000, target kita 7.550 sampai 7.850 untuk aali. Berarti saat ini di 7.200 masih dalam kategori baik ya, level-level pembelian Pak Hans ya? Betul. Baik, waspada tadi Pak Hans 10.000 lagi cut loss jika turun di bawah level? 7.000 ya, kalau di bawah 7.000 mungkin kita pikir trend keburunan akan berlanjut. Oke, emiten-emiten berbasis perkebunan kan cukup banyak ya di Bursa Efek Indonesia, kalau mencermati Anda katakan tadi Pak Hans harga CPO agak mulai naik lagi, mengapa bukan yang lainnya? Kenapa harus aali? Di mana kita lihat, aali kan juga kita lihat pergerakannya satu minggu terakhir masih melemah, satu bulan terakhir masih melemah, mungkin saham-saham CPO lainnya, ya dengan kapitalisasi yang lebih kecil dari aali ini pergerakannya lebih atraktif. Ya, sebenarnya yang lain pun flat pergerakannya, London Sumatera Plant Station, SEMP, ini relatif flat pergerakannya ya, jadi kita mencari yang agak berpotensi untuk swing ke atas gitu ya posisinya, jadi kita pilih aali sebagai pilihan kita. Oke, pilihannya jatuh kepada aali ya, kalau berbicara mengenai perkebunan. Baik, ada Cepin, Indofood dan juga KF, kita jeda terlebih dahulu Pak Hans ya, kami masih akan kembali pemirsa, usai jeda pariwara berikut tetaplah di segmen Market Bus. Terima kasih pemirsa kembali bersama kami, masih di segmen Market Bus begitu ya, mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IASG terpantau dibuka melemah ya, 0,07% di 6.934. IASG flat cenderung melemah. Kemudian pemirsa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.709, juga cenderung dibuka stagnan. Kemudian pemirsa deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers, dapat anda saksikan selengkapnya di layar, diantaranya adalah saham RICY yang melambung 13,6% berdasarkan gainers based on value. Dewi naik 7,27%, Mari 7,59%, dan juga ada saham seperti Lopi, Oka, Apex, ABBA, GTBO. Top losers ada IPTV turun 3,39% pemirsa, kemudian ada saham Halo, kemudian KPIG juga masuk dalam deretan top losers, CMAS, BBKP, Siti, IOTF, dan juga BULL, dimana pergerakan saham ini masih terus berlangsung pemirsa, dan tentunya akan terjadi perubahan dari waktu ke waktu gitu ya, sampai dengan penutupan perdagangan sesi pertama. Pak Hans, sebelum kita mencermati pembukaan perdagangan, karena ini benar-benar masih menit-menit awal, melanjutkan rekomendasi saham pilihan Anda tadi, ada cepin? Ya, cepin kalau kita lihat harga daging ayam mulai bergerak naik, dan kita pikir ini cukup positif juga untuk emiten, jadi secara untuk trading aja kita rekomendasikan di 5.025 sampai 5.300 ya, untuk cepin dilakukan pembelian, kemudian cut loss di bawah 4.900, target kita 5.500 sampai 5.775. Kalau kita lihat memang dalam pekan lalu sahamnya sempat melemah cukup banyak gitu ya, jadi dari tadinya sebelumnya sempat di level 5.700an, itu sempat turun sampai 5.100an ya, jadi kita pikir cepin ini dipakai untuk trading juga prosesnya. Oke, untuk cepin trading juga ada peluang ke 5.775, saat ini di 5.300 naik 1,44%, cicil beli kayaknya Pak Hans ya? Betul, untuk cepin kita pikir sentimen, memang kenaikan daging ayam juga tidak terlalu positif, karena bersama dengan kenaikan beras, jadi mungkin ada sedikit tekanan inflasi, tapi inflasi dalam negeri relatif aman ya dalam negeri Indonesia. Oke, itu dia untuk cepin, kemudian juga Anda merekomendasikan consumer Indofood? Ya, kalau kita pikir Indofood dan ICBP ini sebenarnya cukup positif ya, sebenarnya di tahun-tahun pemilu biasanya konsumsi masyarakat meningkat gitu ya, karena ada dana untuk kampanye, baik untuk pelaksanaan pemilunya, ataupun menjelang periode kampanye sendiri gitu ya, jadi cukup positif bagi emiten yang relatif terkait dengan consumer gitu. Selain itu, kalau kita lihat beberapa saat ini terlihat berita bahwa harga gandum juga mulai terkendali gitu ya, relatif turun gitu, dan kalau kita lihat konflik yang terjadi, mungkin akhir tahun atau tahun depan mungkin saja perang Ukraina-Ukraine-Ukraine bisa berakhir ya gitu ya, jadi kalau kita lihat Amerika sendiri punya masalah pada anggaran, bantuan pada Ukraina mungkin akan agak tersenjat ya, apalagi timur tengah yang agak panas gitu ya, jadi kita harapkan mungkin konflik di Ukraina-Rusia akan berakhir gitu ya, dan cenderung lebih positif bagi perusahaan yang terkait dengan mie ya, menurukan gandum gitu. Jadi kita rekomendasikan beli untuk Indofood 6.675 sampai 6.850, cut loss di bawah 6.500, target kita 71 sampai 72.50. Oke, tampaknya di tahun agak menengah juga masih oke ya, dengan sentimen yang Anda sampaikan tadi Pak Hans. Ya, betul. Memang kalau kita lihat beberapa saat ini kan, sebenarnya trendnya agak turun gitu ya, dan baru mulai berubah akhir-akhir ini ya, di Oktober ini baru terlihat mulai trend naik. Sebelumnya cenderung sideways trend turun ya untuk Indofood sendiri. Oke, daripada mengajar saham yang kenaikannya sudah signifikan, lebih baik yang baru mulai naik begitu ya, agar range cuan yang bisa diharapannya bisa didapatkan, itu juga bisa lebih maksimal begitu ya Pak Hans. Betul. Oke, terakhir ada KF. Ya, KF ini cukup menarik, sebenarnya trendnya bergerak sideways cenderung turun ya, dari Agustus gitu ya, tapi kita pikir ada potensi rebound di KF. Kalau kita lihat laporan keuangannya, di semester satu memang masih rugi, tapi berhasil ditekan ya, kerugiannya sampai 89,39 persen ya, jadi biarpun rugi, tapi kerugiannya mengecil. Jadi, ini spekulatif baik untuk KF sendiri gitu ya, dengan area beli di 750 sampai 7,75, cut loss di bawah 7,35, target kita 805 sampai 830. Oke, 805 sampai 830, saat ini di 760, rekomendasinya adalah spekulatif baik ya? Ya, untuk KF. Oke, itu dia Ali, Cepin, Indofood, dan juga KF rekomendasi dari Pak Hans. Pak, tadi kalau mencermati perdagangan beberapa waktu terakhir begitu ya, kebanyakan saham yang bergeliat adalah yang berkaitan dengan komoditas minyak misalnya, dan juga energi. Tapi Bapak bilang kan ini kenaikannya sudah cukup signifikan, agak udah tinggi gitu ya. Kalau gitu saya mau mencermati net for and sell-nya. Net for and sell ada saham-saham banking kalau pagi ini. BBCA, BBRI, BMRI, dan saham-saham lainnya gitu ya, dan menjelang rilis kinerja keuangan kuartal ketiga. Menarik nggak ya mencermati banking lagi Pak Hans? Mengingat mungkin kinerjanya tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya yang masih cukup oke gitu. Ya, memang kalau kita lihat sepanjang tahun ini mungkin banking adalah salah satu sektor yang berkinerja baik gitu ya. Jadi, mungkin kelihatan kalau kita lihat agak sideways sekarang, jadi cenderung bolak-balik pergerakannya. Nah, kembali lagi memang karena kinerjanya sudah bagus di sektor banking, jadi laporan keuangan yang kinerjanya kembali bagus itu mungkin tidak terlalu men-trigger kenaikan saham secara signifikan ya. Jadi, itu yang menyebabkan mungkin ada sedikit rotasi kemungkinan ke sektor lain. Nah, sektor energi sendiri memang menarik gitu ya di akhir tahun, apalagi harga minyak yang kelihatannya masih sekitar 90-an ya. Tetapi, kembali lagi saya lihat motif Amerika adalah berusaha menekan harga minyak supaya turun ke bawah gitu. Dan, kalau kita perkirakan Israel kemungkinan tidak ada serangan darat ya ke jalur Gaza gitu. Jadi, harapannya konflik bisa cepat meredah di daerah tersebut. Baik, arahnya sih sejauh ini nih Pak, kita nggak tahu beberapa waktu ke depan begitu ya. Tapi, kalau melihat view-nya saat ini sih cenderung agak positif. Kecuali untuk harga minyak kemungkinannya ya kepengkuatan yang berlangsung saat ini juga akan tertahan begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Hans, sharing informasinya di segmen Market Bus kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah dalam berinvestasi khususnya di pasar modal. Sukses selalu Pak Hans, sampai berjumpa kembali. Ya, makasih. Terima kasih telah menonton!